Awan kelabu masih menyelimuti kondisi ekonomi sejumlah negara Amerika Latin. Kini giliran Cili yang dilanda aksi unjuk rasa disertai kekerasan akibat rencana kenaikan tarif transportasi. Sepanjang hari Senin waktu setempat, masa masih terlibat bentrok dengan kepolisian. Polisi menembakkan gas air mata yang menyemprotkan meriam air, serta menahan sejumlah pericu. Meski Sabtu lalu Presiden Sebastian Pinera sudah membatalkan rencana kenaikan tarif transportasi umum, namun ribuan masa yang terdiri dari mahasiswa dan sejumlah kelompok masih memenuhi pusat kota Santiago. Gak sedin Kementerian Kesehatan sempat mengklaim 11 orang tewas akibat kericuhan. Selama ini Cili dikenal sebagai negara dengan stabilitas ekonomi yang baik, dan bulan depan Ibu Kota Cili Santiago akan menjadi tuan rumah KTT IPEC. Kota Cili Santiago akan menjadi tuan rumah KTT IPEC.